Dugaan aksi perundungan terjadi pada siswa SMP Negeri 17 Kota Jambi di saat hari pertama masuk sekolah pada Senin 18 Juli 2022 kemarin. Kejadian itu dilaporkan ibu korban ke pihak kepolisian. Siswa SMP 17 Kota Jambi berinisial A, 12 tahun, menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh kakak kelas sekolahnya sendiri. Hal ini terjadi di dalam area SMP 17 Kota Jambi pada Senin 18 Juli 2022 kemarin saat hari pertama masuk sekolah. Rati, ibu dari A, mengatakan bahwa akibat dari kejadian itu anaknya mengalami luka di bagian kaki setelah terjadi aksi perkelahian. Bahkan diakui Rati dirinya sempat melaporkan kejadian ini ke pihak Polresta Jambi. Namun setelah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah pada selasa pagi bersama Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Babin Kamtipmas. Dirinya telah mencabut laporan tersebut. Terlebih, keluarga anak-anak yang melakukan pemukulan terhadap A telah bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Diakui Rati, alasan dirinya tidak melanjutkan proses hukum karena status pemukul anak tersebut masih di bawah umur. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi di SMP Negeri 17 tempat anaknya menuntut ilmu. Diserahkan lagi ke sekolah-sekolah untuk menyelesaikannya semua biaya-biaya ditanggungkan biaya-biaya ditanggungkan biaya-biaya ditanggungkan di SMP Negeri 17 dan di SMP Negeri 17 dan di SMP Negeri 17 Oh berarti... Kita terima putusan ini ya? Berarti tidak jadi buat laporan, Mbak ya? Karena kan kita kerasikan juga ke masih anak-anak dan kita mau lakukan efek sejarah biar tidak terulang lagi sama yang lain SMP Negeri 17 kan cukup sama akrama dan tidak ada lagi sama kawan-kawan akrama itu Sementara itu, Kepala SMP 17 Kota Jambi Bambang Hermanto menepis isu dugaan pengeroyokan tersebut karena hal tersebut merupakan hanya perkelahian antarsiswa Ia mengatakan bahwa hari Senin kemarin merupakan hari pertama siswa-siswi melakukan kegiatan belajar setelah libur semester Kejadian tersebut terjadi saat jeda setelah upacara bendera Bambang menegaskan saat ini kejadian tersebut telah diselesaikan oleh pihak dinas dan sekolah sehingga tidak perlu dilanjutkan ke proses hukum Itu berkawal dari MPH Jadi biar terlambat yang menurangnya sepertinya Dia satu kelas Mungkin ada kesalahpahaman dari situ Si Yosidi sama-sama emosi terjadi Hanya itu saja Dan terjadilah perkelahian Cuma Ada kompori oleh kakak-kakak kelasnya Jadi tidak ada yang berikan Kepala kakak kelasnya ikut memeloyok Aponomi Jadi Berikan yang satu persatu Cuma ada Kepala kakak kelas itu boleh panggil Dimas Anjaya Cek TV melaporkan